Intro Hai semuanya, saya Frani Konstantina Hai teman-teman, sahabat, dan saudaraku semuanya Saat ini, saya sedang berada di daerah Jelambar, Jakarta Barat Bertemu dengan teman yang rumahnya di daerah Jelambar, Jakarta Barat Nah, di Jelambar ini ada tempat aiskrim Yang aiskrimnya sudah viral nih, karena enak rasanya dan harganya terjangkau Dan kebetulan di daerah Jelambar ini, baru dibuka nih outletnya Jadi penasaran deh, pengen coba juga aiskrimnya Kebetulan juga, tempatnya hanya 10 menit dari rumah teman saya, Ria Nah, teman-teman, pasti sudah tahu nama tempat aiskrimnya Yaitu, Miksu Jelambar Cukup gampang kok cari Miksu Jelambar ini Karena letaknya persis di pinggir Jalan Raya Borobudur Jelambar Nah, ini menu dan price listnya Aiskrim, strawberry aiskrim Rp 8.000 Boba Sunday Rp 16.000 Mocha mix ya Rp 16.000 Wow, ada boba Ini aiskrimnya nih, ini harganya nih Ya, harganya start dari Rp 8.000 sampai Rp 16.000 Real fruit tea, milk tea, itu ada ukuran-ukuran gelasnya Enak juga Kita coba rasanya Sambil menunggu pesanannya datang Kita tanya-tanya dulu nih Sama yang punya ya Yang punya, siapa namanya ya Untung ya, aku di sini sama temanku berdua dengan Ria Ayo Ria, sini Ria Hai, saya masuk camp juga Ini Ria, teman aku Dulu waktu kita masih sama-sama bekerja ya Ria Iya waktu, masih masak-masak muda bu Iya, kebetulan Ria ini rumahnya di Jelambar Dan aku bilang Ria, eh Ria itu ada mixway Baru buka, baru openingnya kapan ya? 15-16 Oktober Jadi kita sempetin nih hari ini Kita berdua mau mencapai ya Ria Gimana dan kebetulan pas kita ke sini Ketemu sama yang punya Ria Nih, ada yang punya nih ketemu Maaf, dengan ibu siapa ya? Aku Meti, hai Hai, itu dengan Meti Tapi ownernya rame-rame nih kita Ownernya rame-rame, dan ini salah satunya ada Meti Udah lama ya? Panggilnya Meti aja ya? Yoi Ya, toh Karena kan kita masih bersama muda Satu level Ini Met, bukanya kemarin baru ini ya? Openingnya sih dari tengah 2 Kan kita sekalian tren di Mugawai Jadi grand openingnya itu baru tanggal kemarin 15-16 Oh gitu Jadi yang dijual di sini nih apa aja deh? Banyak sih, kita ada es krim 3 menu Soberry, vanilla, dan kopi Jadi di mix itu jadi mocha Ada bubble, ada sundae, ada teh Ada lemonade-nya enak banget deh Dan murah, 10.000 rupiah Wow, 10.000 lem Tadi kita pesan apa gak nih? Kayaknya mau semuanya deh, bu Terus karena kalau yang agak-agak diet Ada namanya mango oat Tapi bisa tanpa sugar atau less sugar Jadi bisa diatur ya? Wah bagus dan cocok untuk orang yang mau diet ya? Oh iya Terutama seperti aku Tadi mango oat itu berarti oat-nya itu dari half a boat? Iya benar, oat-nya jali-jali oat Benar begitu Itu bagus kan fiber-nya ya? Buat pencernaan Pencernaan banget Keren banget Wah kita jadi gak sabar ya? Betul Gak sabaran dong nih temen-temen Kita mau mencoba produknya apa saja gitu Terus bisa gak ceritain kenapa ingin membuka ini? Usahanya ini Karena pada dasarnya anak aku demen banget Waktu itu coba Terus kan murah kan, es krimnya 8.000 dan tinggi Wah gitu istilahnya Dan jadi tiap minggu tuh kita pasti ke mitzu-mitzu gitu Anak-anak mau Terus delivery juga oke gitu istilahnya ya kan Buat resta di rumah juga minuman apa? Udah tinggal online tinggal tanggung delivery Akhirnya kita sepakat yaudah temen-temen gitu istilahnya Oh buka buka Yaudah boleh deh hitung-hitung Oh oke bisa Lalu sudah akhirnya kita kumpul lah kita buka disini Keren ya? Menarik ya Rik? Naik banget Iya Jadi berawal dari karena suka nganterin anak-anak Beli itu ya Kan katanya es krim viral gitu Oh ya es krim viral Oh kayak gitu Yang rasanya bener-bener enak Iya gitu ya Udah pernah coba belum sebelumnya? Udah pernah sebelumnya Oh udah Dulu coba Tapi saya ada penasaran satu menu yang saya gak pernah dapet di tempat lain Oh strawberry Oh strawberry Kalau aku Disini lengkap Salam mimpi kotnya Oh kalau aku jujur nih temen-temen belum pernah coba Dan ini aku baru pertama kali mau coba Ternyata Ria sudah duluan Ini ya Curi start Tapi kan masih ada menu lainnya bu yang belum pernah kita coba Betul Karena kalau kita udah ketagihan mencoba ini sekali Wah pasti datang lagi datang lagi Karena disini kan banyak variasi es krimnya Banyak banget Jadi kalau memang yang seneng Pasti hari ini coba ini Nanti datang lagi coba yang lain Coba yang lain gitu Pasti coba All grade 3 campur vanilla es krim belum pernah kan? Belum Teh campur es krim gimana rasanya? Teh campur es krim Teh campur es krim Biasanya kan teh campur susu Iya Nah temen-temen mau coba enggak? Teh campur es krim Nah jadi boleh deh kalau sumpah banyak kebetulan nih Lagi jalan-jalan di daerah Jelambar Jelambar Bisa mampir Ini tempatnya di Jelambar Dimana ya tempatnya alamatnya? Di Borobudur Jelambar tempatnya Jalan apa? Borobudur Jelambar Jelambar Baru Jelambar Baru Raya Jelambar Baru Raya Jelambar Baru Raya Nomor? 53 FF 53 FF 55 atau 53 FF deh Pokoknya udah masuk jalan Borobudur Tinggal lurus aja Cari sebelah kiri Ada Nisya Jelambar Betulan aku rumahnya Jakarta Barat Jadi kesini deket Dan Raya lebih deket lagi rumahnya Biasanya disini Jelambar Memang orang sini Cuma disini Tapi di Jelambar Oh di Jelambar Enggak Kalau disini berarti saya nginep di Jisya Oh ya 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 Betul Oke ya Meki Terima kasih banyak ya Sukses ya Bentar bu Ada lagi Kalau disini saya lihat Keren nih bu Ada lantai 2nya Bakulitasnya besar Oh iya Kan bisa diceritain nih Nah iya teman-teman Ini kita berdua sekarang lagi di lantai 2 Dan ini tempatnya Cukup luas Jadi Tadi sih sempet denger-dengar sekilas kalau di lantai dua ini kita bisa bikin acara jadi kayak function room ya kita bisa bikin gathering bisa bikin acara ulang tahun pokoknya bikin event-event aja arisan, bisa disini karena luas gue lantai duanya iya luas banget makanan boleh bawa dari luar asal minuman dari sini makanan boleh bawa di luar jadi boleh boleh bawa makanan dari luar katanya tapi pesan minumannya disini jadi enak juga gitu ya kalau ada yang mau bikin acara ya tempatnya oke warnanya merah putih sesuai warna Indonesia nanti dilihat ya nanti dilihat nih saya kasih lihat nih ruangannya iya nanti kita share lagi apa rasanya mas iya teman-teman penasaran kan gimana rasanya ya nanti Dils bentar lagi udah dateng nih es krim kita kita makan dulu oke thank you ini dia mix strawberry dan vanilla ini mix coffee coffee dan vanilla ini es krim vanilla mix es krim vanilla strawberry mix kalau yang itu apa oh vanilla coffee ini pesanan aku ini es krim vanilla coffee aku mau mencoba bagaimana rasanya nah ini apa ini ice lemonade ice lemonade nah seger tuh ada jeruk-jeruknya udah dateng nih es krimnya ini tadi udah aku coba-coba tapi lupa belum di shoot gimana nih rasanya ini kopi nih kopi campur vanilla jadi mocha jadi mocha strawberry vanilla iya apa strawberry vanilla deketin dan deketin strawberry vanilla terus strawberry nya asik banget asemnya pas apa lagi campur dengan vanilla hmm ini enak seger kopinya berasa kopi pakai vanilla biasanya kan kita juga kalau minum kopi ya suka taro es krim vanilla di atasnya nah ini udah ada langsung ini jasbi kiri itu topi ini udah enak ini teman-teman tadi aku dibagi sama Ria es krim vanilanya mau coba juga gimana rasanya seger bu coba deh ya itu coba dong aku coba kopinya ya enak ya ini seger banget bener kan bu aku disuruh pilih jadi antara yang ini strawberry atau yang ini aku lebih condong suka yang ini strawberry karena seger ya bu asemnya pas dan manisnya juga pas campur sama ini aku cobain yang kopi ya ini lebih enak loh lebih enak strawberry ya yang strawberry kayaknya aku lebih cocok yang strawberry kopinya juga berasa banget ya bu yang kopinya kopinya berasa kalau yang suka asem-asem nih passion fruit itu passion fruit kan markisa ya iya bener ini enak loh oke jadi kalau makan es krim harus dinikmati jadi kita makan dulu ya ini lemonade enak nih lemonade seger udah dicoba lemonade nah ini yang kecil nih lemonade ini ini apa tadi ri ini mango oat mango oat tuh kita coba mango creamy creamy and boba nih coba ternyata aiskrim dan minumannya betul-betul enak nih teman-teman aku suka aiskrim yang strawberry mix vanilla dan minumannya aku suka banget lemonade seger sekali rasanya selain itu teman-teman di lantai bawah ada restroomnya yang ditata cantik dan menarik kita lihat yuk katanya jangan lama-lama masuk di restroom tapi restroom-restroomnya kayak begini tuh gimana kita gak bakalan lama disini wow ini kalemnya cantik sekali tuh ini ada ada bunga anggrek tuh sabun cuci tangan bagus-bagus tuh lampunya bisa nyala lampunya jadi di kamar mandi kita bisa make up bisa selfie-selfie ternyata keren ya ini bikin betah ini berarti bikin betah terima kasih teman-teman sudah menonton hingga selesai kita jumpa kembali di cerita yang lainnya salam sehat semuanya